Hai ini maka gue bikin keca rati gampang gampang sama ada rati satu dan ini ada hamburger bukan burger setelah itu ada sosis kita makan ini udah gue buka ada keju keju slice kita pake dua ada saus ada margarin kita pake margarin berada dan berada pertama harus kalian lakukan adalah pesunat-pesunat dan potong sosis kalian potong sampai bolet-bolet jadi kalian potong-potong jadi bolet-bolet jarang ini jadi jadi ini 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 kalau udah kayak begini guys nanti kalian goreng ini kalian goreng juga saya sudah mau bagi sekarang kita langkah gorengnya ya kalian masukin ini ini margarin cuma buat goreng doang ya guys ya kalian balurin margarinnya apinya kecil aja ya guys ya apinya seginian aja nanti takutnya gosong tunggu tunggu margarinnya meleleh kalau udah kayak gini ini hambur ya gosong ini kalian masukin nih sosisnya kalian masukin kalau kalian tambah margarin ya kalian matikan aja ya kompornya nah kalian masukin ini ya apa piring atau apa lah kalau kalian goreng itu kalian masukin sekarang kita bagian ini bagian roti bagian roti kalian bagian roti teman-teman kalian oleh sini margarinnya dulu roti yang balurin dulu oke sabar ya semacam bikin roti apa ini untuk bawahnya ya guys nah ini ini kan rata guys jadi kalian kasih dikit aja karena karena ini untuk botong ke atasnya ya biasanya buka atasnya buka atasnya buka atasnya ini 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 terlalu ini oke cukup ini guys yang tadi ini kalian ratain atau random juga enggak papa yang penting biar ditamburin di atasnya ya guys ya gue bikin video ini demi sosis gue hilang Hai Hai enggak banget sekarang ngomong-ngomong makan hai hai keju selesnya gue pake buah, jadi yang satunya di atas ini nah yang satu ini udah hancurin abis ya kita pake bawahnya kita hancurin aja sampe gini ini biar mati kejunya merasa gue pakenya kejunya keju itu boleh dikasih saus lagi nah ini yang bagus tadi kalian jangan dikasih minyak lagi atau jangan dikasih margarin atau apa lagi kalian hidupin pake aplikasi sirup apinya kelihatan gak ada sih kelihatan lah ya kecil buat bukanya karena kecil pun udah itu gue seginian lah ya seginian lah ya ini gak mati gak sih ini ada yang penting apinya kecil nah ini pizza pizza apa tau gue kalian masukin kesini setelah itu kalian tutupin dan tunggu selama 5 menit oke guys kalo udah 2 menitan seperti ini kalian balikin atau enggak atau kalian lanjutin aja kalo gue pengen dibalikin ini masih belum mateng keju ini keju yang ini bakal gue melelehin ya jadi gue bakalan balik kalian baliknya harus pelan-pelan banget baliknya harus pelan-pelan ya guys ya nah pokoknya mah kejunya meleleh baru diangkat oke kita tunggu lagi pokoknya kalo gak mau ditutup boleh ini kan buat kejunya meleleh aja kalo gue ditutup aja soalnya gue bikin cara yang ribet oke kita tunggu nanti kalo udah jadi oke guys jadi ini kejunya udah lumayan meleleh jadi kita coba balik buuuu wah gila kejunya udah meleleh tapi berantakan sih ini kalian pengen nyoba jangan kayak gue ya guys ya terus gue angkat dulu ya guys ya oke tinggal kalian angkot aja ya guys ya aduh nempel oke kalian angkot dan udah jadi yang mau nyoba silahkan aja karena ini lumayan gampang bikinnya terus aja kita ke eksekusinya yep mantap mau makan baca doa dulu ya udah abis guys abis guys kalau-kalau pengen coba di rumah boleh sama orang tua ya bisa kalau bisa ini sebelum nyobain jangan lupa subscribe dulu di bawah ini loncengnya loncengnya jangan lupa like-nya juga dong ya thank you udah nonton bye